Buntut sengketa Geprek Bensu Adik Ruben Onsu, Jordi Onsu bongkar kronologi awal perseteruan. Belakangan ini, Jordi Onsu secara belak-belakan buka suara mengenai sengketa merek dagang bisnisnya, Geprek Bensu. Diakui Jordi Onsu, bahwa perkara merek dagang sudah berusaha diperjuangkan oleh pihaknya sejak 2015. 15. Usut punya usut. Lupanya pada saat itu seseorang dari Bandung, Jesse Handalin telah lebih dulu mendaftarkan merek Bensu. Pengakuan itu dikatakan Jordi Onsu, dikutip dalam Youtube Kasih Solusi. Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023, pria yang pernah dekat dengan Frisley Herlin ini telah mengupayakan untuk menempuh jalur hukum. Tak lain. Demi memenangkan sengketa tersebut, lantaran tak berhasil. Pria yang akrab di sapa Jordi ini pun kemudian membeli hak merek dagang Bensu dari Jesse. Tak tanggung-tanggung, Jordi rela mengeluarkan uang senilai 4 miliar rupiah. Alih-alih masalahnya tuntas. Lagi-lagi pria berusia 30 tahun itu kembali bersengketa dengan seseorang. Disebutkan Jordi, seseorang itu mengaku bernama Benny Sujono pada 2020, lalu. Bahkan, pihak Ruben Onsu pun sempat dituding mencuri resep. Atas sebab itulah yang kemudian memicu sengketa merek Geprek Bensu tersebut. Jordi Onsu menduga, ada pihak-pihak yang bermain sehingga muncul dua sertifikat berbeda untuk satu merek serupa. Kendati demikian, adik ipar Sarwenda ini enggan menyebutkan siapa pihak yang diduga bermain dalam penerbitan dua sertifikat merek Geprek Bensu itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!